Bukan Ayah, ternyata ini sosok yang kenalkan Bagus Kaffi ke sepak bola. Bagus Kaffi menceritakan sosok yang memperkenalkannya ke dunia sepak bola. Bukan Sang Ayah, ternyata ini sosok yang kenalkan Bagus Kaffi ke sepak bola. Hal itu diungkapkan mantan pemain timnas Indonesia U16 itu saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Vindes Senin 11 Juli 2022. Pemain bernama lengkap Amiruddin Bagus Kaffi menuturkan sosok yang memperkenalkannya ke sepak bola bernama Gusno. Sosok itu diakui Bagus menjadi orang pertama yang memperkenalkannya ke sepak bola. Diakui Bagus, Sang Ayah pada awalnya justru mengarahkannya bersama saudara kembarnya Bagas Kaffa ke olahraga motocross. Namun akhirnya, karir sepak bola Bagus dan Bagas mulai direstui dan didukung ayahnya. Pemain kelahiran 16 Januari 2002 itu mengatakan, jika Sang Ayah sampai menjual motocross untuk membelikannya sepak bola. Namun, Bagus Kaffi mulai mencuri perhatian usai tampil bersinar dengan timnas Indonesia U16 dengan menjuarai ajang piala AFF 2018. Saat itu, Bagus bersama para pemain timnas U16. Meraih juara piala AFF U16 usai menang melawan Thailand di partai final lewat drama Ado Penalti. Sosok Bagus dan Bagas yang merupakan anak kembar membuat mereka cepat dikenali di squad timnas U16. Bagus dan Bagas pun sempat merasakan kontrak profesional setelah bergabung dengan klub Liga 1 Barito Putra. Usai itu, Bagus memilih untuk melanjutkan karir di Eropa usai masuk ke dalam seleksi tim Garuda Select. Pemain yang identik dengan rambut keribunya itu akhirnya mewujudkan mimpinya bermain di Eropa usai bergabung dengan tim muda FC Utrecht di Liga Belanda pada 5 Februari 2021 lalu. Namun kini, kontrak Bagus Kaffi bersama FC Utrecht telah berakhir. Bagus Kaffi pun telah menulis salam perpisahannya dengan FC Utrecht pada awal Mei lalu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!